Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim, pernahkah kalian merasa lemas dan ngantuk di siang hari? Sampai-sampai produktivitas menurun dan aktivitas lainnya jadi terganggu Jangan langsung minum kopi dulu, tahukah kamu ternyata dalam islam ada sunnah yang bisa mengatasi rasa kantuk dan mengembalikan energi kita Ya, namanya koilullah atau tidur siang Selain menyehatkan, koilullah juga punya banyak keutamaan Penasaran? Yuk langsung kita simak penjelasannya Bersiang merupakan kebiasaan langsung dari Nabi Muhammad SAW Disarankan bagi umat islam untuk mengikuti sunnah nabi ini Di tengah kesibukan sehari-hari, rasa kantuk di siang hari seringkali datang tak diundam Alih-alih meraih kopi atau minuman penyegar Tahukah kamu bahwa islam memiliki solusi alami untuk mengatasi rasa kantuk Yaitu dengan sunnah tidur siang hari Atau disebut dengan koilullah Ya, koilullah bukan sekedar kebiasaan Tetapi juga anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW Beliau sendiri seringkali mempraktikan koilullah Seperti yang diriwayatkan dalam hadis bukhari dan muslim Istirahatlah kalian di waktu siang hari Karena sesungguhnya setan itu tidak pernah istirahat di waktu tersebut Waktu terbaik untuk koilullah adalah sepertiga siang Ada juga yang menyebutkan Mulai dari pukul 11 siang hingga menjelang pukul 14.00 Artinya sebelum atau sesudah sholat zuhur Durasinya pun tidak perlu lama Cukup 20 hingga 30 menit Untuk mengembalikan energi dan fokus Perintah tidur siang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Istirahat sianglah Sesungguhnya setan-setan tidak melakukan koilullah Hadis riwayat Abu Nu'ayn Sahabat muslim yang dirahmati Allah Tidur siang juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai bagian dari fitrah manusia Yang telah dirancang dengan sempurna oleh Allah SWT Seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 23 Yang artinya Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Tidurmu pada waktu malam dan siang hari Dan usahamu mencari sebagian dari karunianya Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan Ada pun beberapa manfaat tidur siang dari sejumlah penelitian diantaranya Pertama Tidur siang dapat meningkatkan kewaspadaan Kinerja kognitif dan relaksasi tubuh setelah lelah bekerja Serta memperkuat daya ingat Istirahat siang hari bisa membuat kita lebih waspada Meningkatkan kinerja otak dan memberikan rasa rileks setelah lelah bekerja Selain itu, tidur siang juga bisa meningkatkan kemampuan memori kita Kedua, penelitian menunjukkan bahwa tidur siang tingkat pun dapat memberikan manfaat yang sama Efektifnya dengan tidur siang lama Durasi tidur siang paling optimal adalah 10 menit Manfaat yang ketiga Bagi remaja, tidur siang bukan hanya untuk menyedarkan tubuh dan pikiran Tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat memori deklaratif Memori ini sejenis memori yang menyimpan informasi faktual Seperti nama, wajah, tanggal, dan berbagai fakta lainnya Saat kita belajar atau mengalami sesuatu yang baru Otak kita perlu mengonsolidasikan informasi tersebut ke dalam memori jangka panjang Tidur siang membantu proses konsolidasi ini dengan meningkatkan aktivitas gelombang otak yang terkait dengan penyimpanan memori Keempat, sebuah penelitian yang dilakukan di Yunani menemukan bahwa tidur siang selama 30 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu Dapat menurunkan resiko penyakit kardiofaskular hingga 37% Penyakit ini seperti penyakit jantung dan srup Merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia Faktor resiko penyakit kardiofaskular antara lain usia, jenis kelamun, riwayat keluarga, gaya hidup, dan kebiasaan makan Tidur merupakan salah satu faktor gaya hidup yang penting untuk kesehatan jantung Penelitian ini menunjukkan bahwa kurang tidur dapat meningkatkan resiko penyakit berbahaya Di sisi lain, tidur siang yang cukup telah dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan Termasuk menurunkan kekanan darah, kolesterol, dan kadar stres Manfaat yang kelima adalah Sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa tidur terbaik untuk tidur siang yaitu antara pukul 13 hingga 15 Waktu ini dipilih karena tubuh secara alami mengalami penurunan energi dan kewaspadaan setelah makan siang Tidur siang pada saat ini dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi di sore hari Durasi tidur siang yang ideal adalah 20 hingga 30 menit Tidur siang yang terlalu lama yaitu lebih dari 45 menit dapat menyebabkan inersia tidur Inersia tidur adalah rasa pusing dan grog yang dirasakan saat bangun tidur Hal ini terjadi karena tubuh belum sepenuhnya keluar dari fase tidur yang nyinyak Sahabat muslim yang dirahmati Allah Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Hidayatul Hidayah Menurut pandangan Islam, tidur siang merupakan sebuah kompensasi atas ibadah yang akan dilakukan pada malam harinya Jadi ketika kita tidur siang dengan niat kuyulullah, tak ubahnya kita mengambil catah tidur nanti malam Karena pada malam hari nanti kita hendak berjaga untuk beribadah kepada Allah Jelas Imam Al-Ghazali Sahabat muslim yang Allah cintai Dalam kehidupan yang serba sibuk dan terkadang penuh dengan stres Sunat tidur siang memberikan kesempatan untuk merefleksikan diri Menguatkan ikatan kepada Allah SWT Dan menyegarkan kembali tubuh dan pikiran Ketika kita memperhatikan ajaran Islam tentang tidur siang Kita dapat memahami bahwa ini bukanlah sekedar tidur Tetapi sebuah ibadah yang telah diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW Allah SWT menciptakan manusia dengan kecenderungan alamnya untuk tidur siang Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran Ini adalah bagian dari rencangannya Yang sempurna untuk menjaga keseimbangan hidup antara aktivitas dan istirahat Antara dunia dan akhirat Marilah kita merenungkan betapa indahnya sunah tidur siang dalam Islam Bukan hanya sebagai istirahat tubuh Tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari sunah ini dalam kehidupan sehari-hari Dan semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah-langkah kita menuju kebaikan Amin ya rabbal alamin Wallahu alam disawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh